Masa gak temu bawain bunga selalu? Ini mah dia kayaknya juga Suka ngaki gitu, gimana sih gue Kiki kemana ya? Kayak nonton film horror gitu, kayak nge-de-vlog Eh ini film lucu loh ini Sampai gimana? Sampai kayak foto-foto dia Sama orang-orang yang pernah Yang pernah punya hubungan sama dia itu Oke check in ya, check in bareng gak? Aduh Ini aku cerita perdana ke kokoh doang nih Thank you Nah dia tuh ngambek disitu Kenapa? Kenapa gak dia yang dicun sama Jeffrey Niko? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please Subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Hai Sup !! Sup sih Sup IVE Jelpit Robert, seru banget nih Udah langsung aja nih gue t%ton orangnya Assalamualaikum Kiki Assalamualaikum Salam Apa kabar Kiki? kok, 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 jadi dari semalam tuh hape ku lho bet oh terus kenapa? oh pacaran terus ya assalamualaikum dong penontonnya ko lho bet oh pantun oh kan gitu pak pantun yang gak pantun tapi dari semalam hape ku lho bet assalamualaikum penonton assalamualaikum dong penontonnya ko lho bet iya anjir aduh kaget gue langsung ditembak pake pantun jadi gue kira beneran soalnya soalnya sebelum kita skype ini lu kan ribet banget eh bener manggilnya aku kamu lu gue nyamannya pake apa? gue jubing gapapa ko pakenya apa? ente aneh terserah koko aja abi umi boleh abi umi abi umi abi umi berarti bapak dan ibu dong ntar gue di parahin sama pacar lu yang lu gandeng-gandeng tuh pas premiere filmnya Reza aduh aduh gue tau sih gue tau yang yang eh asli pacar lu sih pacar lu malu-malu gitu jadi kiki pernah bawa pacar terus ke gap gitu pas premiere film filmnya gue sebut ya film abracadabra abracadabra kan iya pas nonton film abracadabra yang apa namanya filmnya Reza ya dan temen-temen terus udah gitu kiki tuh gandeng siapa nih orang pake jazz terus agaknya berewokan kok lu malu sih gue siap meropen ya anda udah tau kan sebenernya tapi anda gak ngasih tau aku kan emang jahat sekalian dan udah kasih tau apa kasih tau apa enggak selama ini kiki tuh bikin orang tuh marah-marah aku aku tertipu aku terjebak enggak jadi selama ini kiki tuh bikin fansnya aja Reza baper bikin fansnya Jeffrey baper bikin fansnya Boy baper siapa lagi sih yang udah dicium sama siapa sih Reza, Jeffrey iqbal iqbal empat terus siapa lagi iqbal dul 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 juga dul sama Rizky Febian oh si dul bang Rano bukan dul jahilani anaknya Ahmad Jani dong iya kenapa gak sama bang dul Rano Karno mau gak dicium Rano Karno arus range nya 30 ke bawah oh gitu suka beronong ya gue so cantik so cantik aku yang mau by the way gimana puasa alhamdulillah lancar bisa ikut dari hari pertama di rumah terus keluarga sehat di rumah di rumah ada berapa lama di rumah tapi gak di rumah sibuk sehat kemarin sih terakhir ada kerjaan yang host dasyat itu kol iya tapi terakhir syuting tuh hamil satu sebelum puasa nah ini sekarang lagi di rumah aja gila host dasyat ada beberapa talk show gitu wah gila kayak lu namanya sama jedar gitu dong Kiki Saput itu sama dengan lu namanya sama jedar parah gila dikadang-kadang sih aku jadi the next Olga Saputra iya lucu emang lucu lucu iya iya tapi semoga panjang umur gitu ya iya agak ngeri juga agak deg-degan gitu amin tapi kalo tampilannya emang mirip luna maya lagi monar nih koronnya lagi kagak pake soplen ya oh iya lupa gue bener ya gue pasang dulu betul kan nih nih udah gue pasang kik nah udah nah sekarang kayak siapa kayak jedar baru sebelah tuh pake soplen oh iya lagi 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 oke udah 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 jelas nih sekarang nih ya kan iya udah jelas yuk yuk mau di kus naedi bener gue baru gue baru liat lu mirip mau di kus naedi ha? mau di kus kus kayaknya ini makanya kus naedi aduh kik kasihan teh maudinya enggak lah kik tapi ngomong sama lu tuh selalu menyenangkan ya waktu itu kan kita ngobrol waktu di waktu lu gini gini lu lagi pegangan tangan sama pacar lu terus kita ngobrol sebelahan kita lagi ngobrol sebelahan lu lagi pegangan tangan sama pacar lu yang yang kalo lu nyapa-nyapa orang pacar lu ditinggal itu inget gak? lagi pegangan tangan terus kita ngobrol kayak kik lu tuh sejak kapan sih ada di dunia ini karena gua tuh baru tau lu sekitar 2 bulan terakhir pada saat lu ngerosting menteri-menteri ya kan? iya terus udah gitu lu salah satu lu suci suca sih? lupa gua suca 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 di suca sampai berapa kapan tuh ya? terakhir ya? cuma aja 8 besar doang 8 besar kan? ya lumayan lah semi-finalnya perempat final lah 8 besar tapi lu mulai serius jadi komika tuh kapan? mulai bener-bener kayak ini jalan hidup gua sebenernya kalo serius sama dari awal belajar dari 2017 itu kenapa lu mau jadi komika? pas aku batal nikah terus lu batal nikah? iya iya itu aku batal nikah ditinggal? ditinggal? atau lu nya yang ninggalin? hehehehe pas aku ditinggal enggak jadi ya batal karena ada satu problem lah terus akhirnya memutuskan untuk pisa kayak aku depresi sendiri galau gitu nyari hiburan awalnya nonton stand up kan ada komunitas ya tuh stand up comedy iya tapi aku dateng ke cafe nonton abis pulang ngajar gitu lu batal nikah udah pacaran berapa lama? 3 tahun 3 tahun dan ini pacar keberapa lu? pacar ke 3 pacar ke 3 pacar ke 3 lu pacaran mulai dari? mulai dari jadi aduh kalo jadi cabe cabean sih pas dari SMP ya pas 3 tapi pas pacaran serius mah SMA jadi aku tokol pacar bertahun-tahun gitu lama pacar? pacarannya tuh lama? karena gak ada yang mau kan jadi pertahanin, pertahanin gitu pernah ditolak cowok gak? enggak aku mah gak pernah nyari cowok cowok nyari aku karena takut ditolak hahaha lu takut ditolak? iya kan malu tapi ada satu sosok yang yang ini gak? yang oh ini gue pengen banget pacaran sama dia dari dulu entah artis bukan artis gitu ada orang ya lu gue pengen banget pacaran sama dia tapi gak bukan kesampean atau gue malu? dulu ada cinta pertama aku asik siapa Ki? ada dulu tetangga rumah hmm sering majat pohon bareng ya? iya itu jadi dia jam majat pohon aku tungguin dari bawah gitu oh pikir kayak aduh kapan gue dipanjat gitu nanti? hahaha serius tapi bener ya main bareng dulu dia abang-abangan cinta pertama aku tuh jadi aku mendem perasaan 3 tahun kenapa gak lu sampaikan ke dia aja kalo kalo lu main bareng lu akrab kenapa lu gak sampaikan ke dia? gak berani kayak aku tuh masih memegang teguh prinsip bahwa cewek tuh harus dikejar gak boleh ngeja gitu masih patriarki oke ah masih patriarki iya 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 jadi laki-laki tuh yang harus ngambil peran gitu yang sekarang juga kayak gitu yang mana nih? yang hahaha kalo sekarang mah aku obrol-obrol aja yuk siapa yang mau yuk 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 gitu kagak itu mah branding lah gue tau pacar lu mah keren lagi eh tapi bener masih gak sih sama itu? ini mau dibahas sih ini aku hahaha gak tapi ya terserah lu tapi itu masih kan gue takutnya salah ngomong udah gak? hahaha kok kok gak pernah liat instagram aku berarti lah udah kan gue liat yang lu ngomong gitu kan gue liat tapi kan emang lu pernah declare putus ya? kan lu gak pernah declare jadian iya ada yang abis abis IGTV a journey tuh terus abis itu kan banyak ih sosit banget kapogos gitu kan iya tapi kayak aku itu sebenernya udah putus oooh sorry ya itu yang gue ketemu kan? iya itu yang itu iya yang itu kan maksudnya sesudah gue ketemu baru putus kan? iya kenapa? itu pas lagi premiere lagi anget-angetnya itu ko oooh pantes romantis banget ya tangannya sampe gak dilepas gitu ini nonton sula atau nonton horror? ini hahaha 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 aduh itu itu kan aku cium jeffrey nicole iya itu tuh disitu after kita nonton premiere iya terus aku kan ke tempatnya bang reza ke launch itu kan terus itu kan gak disangka gak dinyana tiba-tiba pas mau pulang ketemu jeffrey nicole oke nah jadi adegan ciuman aku sama jeffrey nicole itu di depan pacarku yang kemarin oke nah dia tuh ngambek disitu kenapa? kenapa gak dia yang dicium sama jeffrey nicole? hahaha oh jadi dicium reza gak marah dicium boy juga gak marah sama jeffrey nicole baru marah ya? hahaha karena di depan dia jadi itu waktu itu lagi anget-angetnya terus itu kan kita januari ya putusnya Maret bulan nal lu dong iya oh ya lu masih sedih gak? masih galau gak sekarang? iya enggak rasa goblok kenapa goblok? kan dari pas batal nikah 2017 itu iya iya deket sama cowok cuman kayak trauma gitu loh kok iya iya untuk buka waktu itu trauma terus sampai akhirnya ya aku berani membuka diri tuh baru sama dia oke berarti 3 tahun ya 3 tahun berlalu kan itu kan aku aku tuh sama dia ketemu gak sengaja di acara stand up comedy dia penonton atau juga komika? dia salah satu no dia salah satu karyawan di kampus tempat aku stand up waktu itu oke terus dia aku roasting oh kecuali cakep iya jadi aku nyari bahan karena aku biasa roasting iya jadi nyari bahan yang apa nih yang relate sama mahasiswa di kampus itu biar deket dia kan jadi kayak ya cowok terganteng di kampus lah gitu karyawan maksudnya iya terus kayak akhirnya abis itu udah gak gak kontekkan lagi karena aku pikir jadi kegantengan gak mungkin kan terus abis itu kita coba berteman di instagram doang terus aku sibuk lah stand up terus aku shooting film imperfect iya sampai akhirnya tayangan aku di ini aku cerita perdana kekoko doang nih thank you iya gue penasaran terus tadinya mau aku bikin materi stand up di spesial stand up komedia aku yang nanti adalah bagian-bagian yang gak aku ceritain disini bagian yang vulgar buat lo deh bagian yang gak vulgar iya atau bagian yang vulgar kasih gua iya iya terganteng nonton stand up aku dong iya iya betul terus terus dari situ tuh kayak maksudnya dari itu kan bulan Juli ya aku di kampus itu aku bulan Juli stand up terus kita cuma berteman di IG tuh follow-followan yaudah sekedar gitu doang lu belum main imperfect ya berarti ya kisah putri itu masih masih komika-komika yang roadshow gitu ya jalan-jalan ya belum ke sekarang terus belum terus abis itu gitu tayangan tayangan di acara snap itu tayang awal Desember oke jadi kita cuma komunikasi cuma lewat Instagram kadang-kadang bales-balesan instastory yang diem duluan siapa? iya gitu gitu doang yang diem duluan? dia dong oke bilangnya apa? walaupun aku jelek tapi tetep diharus hahaha kagak lu kagak jelek tapi dia dm-nya apa? terus kayak misalnya aku instastory apa nih dia dm-nya misalnya komen apa gitu aku lupa lah pokoknya ada beberapa gitu terus kayak aku cuma bales ha iya pokoknya aku denial kayak ah ini mah kegantengah nggak udahlah sekedar aja gitu terus nah sampai akhirnya tayangan stand up itu muncul di awal Desember iya dia tuh kesorot kamera jadi waktu pas aku stand up itu kan aku tuh tau dia dari temenku yang kuliah disitu oke udah aku nanya kayak eh besok gue mau stand up di kampus lu nih kira-kira ada bahan apa nih yang lucu yang bisa gue jadiin materi terus kayak temenku bilang oh iya ini ada nih wifi mahasiswanya lemot jadi mahasiswa pada nilai wifi dosen iya oh iya aku tulis tuh jadi materi apalagi apalagi aku bilang ini ada nih ada eh apa namanya marketing kita ganteng gitu oh marketing bagian marketing iya iya wah serius nih karyawan kampus ganteng kayak gitu kayaknya gue jaman kuliah gak ada karyawan seganteng ini gitu iya 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 nah disitulah pas aku ketemu di hari H kayak aduh ketemu orangnya aku langsung izin eh mas sorry nanti saya stand up gini 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 nanti mas terus dia kayak kaget kan eh kok tau dari mana terus aku cerita aku izin dia bersedia oke terus mas nanti berdirinya depan mahasiswanya biar ketika aku roasting masnya dari situ ternyata dia kesorot kamera ketika tayangan itu muncul banyak tuh yang ngetek aku serius nih pacar kakiki ini ganteng banget karena kan aku ngaku-ngaku dia pacarku kan iya di mata ruku itu gitu terus dari situ terus aku inget gitu kayak oh iya aku belum mengucapin makasih nih sama orang ini setelah dia dengan sukarela aku roasting gitu ya akhirnya aku pikir oh iya kan besok aku ada premiere film imperfect oh undang ini ada ini ada bagian kocaknya jadi jadi aku tuh kan kita kan dapet tiket kan buat premiere iya tapi kan karena aku cuma pemain-pemain ecek-ecek jadi dapetnya dikit iya tapi gak ecek-ecek tapi lu paling lucu iya iya jadi kan ada dua sesi kan jam 7 sama jam 9 malam iya jam 7 yang lu duduknya dibawah kan deket Ernest tuh yang kita ketemu di pintu keluar yang gua bilang neti keren iya itu udah ada dia apa itu udah ada dia disitu duduk itu pertama kali dia aku undang akhirnya aku ketemu lagi setelah bulan Juli tuh karena aku undang dia ke premiere aku oh berarti oke terus udah terus terus udah kita jadi kan jadi kan dapet undangan aku dapet tiketnya jam 7 malam tapi dikit kan tiketnya iya cuma buat keluarga nih sisa satu jadi tadinya itu harusnya aku kasih ke gebetan aku jadi aku udah punya gebetan jadi aku udah punya gebetan oh tapi bukan dia tapi pdkatianku gak mau datang jam 7 karena cuma satu tiket dia gak bilang nih karena kan ketemu keluarga aku kan nanti oh pressure ya takut langsung disuruh kawinin anaknya iya 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 kan gak mungkin dibuaskan juga dong kawinnya terus pdkatianku bilang kayak ada tiket satu lu gak biar aku datang sama temanku aku bilang ada yang jam 9 malam aku bilang gitu oke jadi gini jam 7 itu sama dia jam 7 malam mau gebetan lu berarti 2 gebetan lu langsung di hari imperfect menang banyak lu yaki ya jadi jadi nah jam aku kan cuma nice maksudnya aku ucapan terima kasih ya kalau dia datang ya super enggak yaudah satu tiket terbuang gak apa-apalah gitu kan ternyata dia datang dong iya yang si mantanku ini datang aku bilang datang nih doi gokil gitu terus yaudah dia duduk di samping aku oke nah pdkatianku tuh pdkatianku tuh gak tau aku juga gak ada niat gimana-gimana disitulah kan ketemu sama ya ketemu ko Ernest aku kenalin dia ada dong iya terus dia ketemu keluarga ku gitu terus terus ganteng banget lagi juga kan ganteng sih ya ganteng sih kayak Riki Harun gitu kan iya iya ada yang kayak Robby Purba juga iya 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 begitu lah pokoknya bulu-bulunya tuh banyak kayak Reza juga kalo bulu-bulunya banyak iya 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 bener-bener kan terus setelah itu dia tuh kayak terus dia nanya kan kamu abis ini kemana aku udah masuk ke jam 9 dong yang ada pdkatianku itu kan aku bilang emang kenapa oh kalo kau bilang saya eh kita dinner bareng dia bilang gitu asik manly banget lah dia epicentral dinernya terus terus aku bilang ah gak bisa aku harus ada masuk ke sesi 2 gitu oh yaudah kita arrange waktu aja next time dia bilang oke aku langsung aku langsung kepikiran dia aku langsung lupa sama pdkatianku terus pdkatianku juga lo temenin gak yang jam 9 lo temenin nonton juga iya aku temennya tapi aku udah gak fokus oh pikirannya ke dia dina pengen nyamperin malem-malem iya oh gak kirain 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 jadi ini hari itu juga gua gak tau jadi ini kira malam itu juga enggak enggak dong terus dia bawa bunga oh oke cuma dia doang yang bawa bunga gbta lu gak bawa bunga yang jam 9 enggak enggak bawa temen malah ya malah bawa temen nih yang gak bawa bunga terus 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 eh dia juga bawa bunga iya iya terus terus ada yang fotonya itu lho iya ada fotonya saat itu tuh orang semua ngeliatin aku kayak anjir nih kiki siapa nih gitu kok nyewa orang dari mana nih bisa-bisanya gitu dia dikasih bunga ini aktor yang mana nih gandeng nih gitu ya kok gak ada di film iya iya nah terus lu jadiinnya kapan Ki itu kan belan Januari kan imperfect itu 20 itu kan eh imperfect itu 10 Desember oh iya 10 Desember oke oke 10 Desember terus dari situlah intens komunikasi dari Whatsapp tiap chat tiap pagi telepon gitu lah pokoknya pokoknya kayak bener-bener laki lah yang ngedeketin cewek gitu gimana sih iya iya napsu dia yang napsu banget gitu kan setelah lu kasih-kasih umpan-umpan dan sinyal-sinyal ala-ala lu gitu kan terus jadiannya kapan jadiannya akhir Desember kalo gak salah oh berarti 3 bulan 3 bulan enggak tau di bulan yang sama dong iya kan iya maksudnya 3 bulan dong jadiannya iya 3 bulan pacaran iya 3 bulan pacaran asik asik sih asik sebenernya kayak gimana sih kok kayak punya cowok-cowok ala-ala STV gitu loh iya oh gitu yang kalo masuk mobil tuh pintunya dibukain gitu oh gitu romantis banget ya calon suami lu gak sesuai romantis ini dulu? enggak enggak kayaknya terus bauin bunga pintu dibukain iya asal ketemu dia bawa bunga apa dia jualan bunga apa gimana aku gak paham dah hahaha dia dia asal ketemu bauin bunga selalu ah seri selalu pokoknya romantis banget lah cuman aku kayak awalnya mikir hmm aku udah aku merontel sih awalnya ya pokoknya banyak orang bilang ah kia ini mah ini kali bukan gitu oh gue tau udah lah gue sebutin aja ya pansos nih ya awal iya itu pansos satu sama satu lagi juga gitu kayak ini mah dia kayaknya juga sayang suka laki gitu gimana sih ku oh gitu emang emang ada ada gelagat-gelagat yang menunjukkan ke arah sana ee ya soalnya ganteng gak boleh orang gak ya kalo gitu Arwi Bowo gak gak fair dong Reza Arwi Bowo Dion Bimo iya kan iya ya itu satu terus terus burjewis gitu aku juga mikirnya kayak oh iya iya kali gitu soalnya kan kegantengan kalo dia kalo dia dengerin aku oke yaudah yaudah kalo gitu gini pertanyaan gue 3 bulan ngapain aja gak ini membuktikan dia ini ini membuktikan ini bener atau tidak iya ngapain maksudnya ngobrolnya loh ngobrolnya tuh ngapain gitu loh maksudnya ngobrolnya maksudnya gue manicure pedicure atau nyalon bareng yang dilakukan pasangan-pasangan pada umumnya sebenernya laki-laki dan perempuan tapi itu juga kayak aku juga salah satu kayak ngetes nih seru temenku soalnya eh tes deh gue cobain cobain gitu dan lu cobain ya lu cobain apanya kayak lu cobain bajunya maksudnya bajunya tuh bener gak apa namanya kayak baju laki gitu siapa tau ada baju bukan laki gitu kan iya pokoknya ada sinyal-sinyal ke laki-lakian lah ada bisa berarti ya ada bisa ini jauh banget dari materi gue loh anjirin sumpah perasaan lu aku di briefing mau bahasa tentang guru udah yaudah gini jadi bisa ya bisa kan bisa kan bisa enak gak enak gak enak gak di samping kiriku ada mamaku yang tadi dengerin dari Allah nah subs gimana enjoy gak dengan konten-konten di channel ini nah tidak hanya memberikan tontonan yang seru tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway gampang buka instagram kalian scan barcode ini ini adalah barcode instagram gue terus di follow kenapa? karena setiap giveaway akan gue umumkan di instagram dan pemenangnya juga akan gue umumkan di instagram yaudah kan gue cuma enak atau enggak atau bisa eh suara gue kedengeran ya halo ibu selamat sore assalamualaikum suara gue kedengeran ya aduh mohon maaf nih ya anaknya memang keluar aslinya terus aku juga mikirnya oh belum belum ini kok belum aku belum bisa ngebuktiin sendiri gitu masih kata orang-kata orang gitu jadi lu putus karena dia gak bisa gak gak bisa lagi gimana ya ini tuh ini tuh ini tuh kalo aku ngomong bener-bener aduh iya kan orangnya gak tau kan kita gak nyebut nama kan yang tau orang itu cuma orang yang tau itu cuma dikit loh cuma di dalam apa namanya di dalam bioskop terus bioskop itu cuma dua baris sebelah kanan lu dua baris sebelah kiri lu which is gue ya dan Iren terus dua baris sebelah kanan lu kalo lu foto-foto kan gak lu gandeng terus pas gue lagi nonton ini orang Kiki kemana ya kayak nonton film horror gitu itu kayak ngedeplok gitu kepalanya itu kayak eh ini film lucu loh ini abrakadabra ini film lucu lu kayak nonton film horror astab Allah astab Allah astab Allah aduh ya gokok banget ya Kiki ya gak tapi beneran pengalaman pengalaman tertutupi gini gak maksud gue tuh sebenernya gini aku tuh pengen banget ngomong gitu ya apa kayak kalo misalnya dari awal dia bilang kayak Kiki eh Kiki gue sebenernya kayak gini loh gue pengen kita bikin gimmick yuk misalnya gitu misalnya ya gue pengen gimmick yuk kita pacaran yuk gimmick ya aku mah ayo ayo aja gitu jadi kayak maksud gue yaudah lu ganteng ini kok gue juga lumayan lah naikin branding image gitu lu kiki punya pacar ganteng gitu tapi maksud gue jujur aja di awal ini sih yang menurut aku kayak salahnya dia oh iya Tuhan berarti dia pansos iya iya apa yang dia kejar coba kalo dia gak jujur kan soalnya terus yang bikin aku gak berterima adalah karena dia dekat sama ibuku terus kayak dia tuh bener-bener serius banget dia udah ketemu sama keluarga ku gitu jadi kayak jadi yang dia mainin tuh bukan cuma aku doang tapi mamaku iya kan dia jatuhnya bohong ya terus menurut aku dengan cara dia yang kayak gini jadi jadi gini kok kenapa aku upload ketika aku putus malah aku upload yang IGTV itu yang journey itu justru karena aku pengen mancing reaksi dia jadi aku tuh tau tau aslinya dia tuh dari beberapa orang yang akhirnya gak tega sama aku kiki bentar ya ini biar gue paham ya berarti lu tuh putus sama dia karena satu dia pansos atau karena satu dia ada ada tanda-tanda mengarah ke hal lain yang yang boleh gak sih kita ngomong ini belak-belak jadi yang intinya adalah ya maksudnya apa ya kecurigaanku di awal dan orang-orang terbukti kalau dia belok terbukti terbukti lu lihat sendiri ada fotonya videonya janjiannya chatnya ada? ada beneran? ada sampai oke sampai gimana sampai kayak foto-foto dia sama orang-orang yang pernah pergi yang pernah punya hubungan sama dia itu jadi kayak ngomong gitu ke aku bukti chat ada foto mereka dari berapa tahun gitu gila ya telanjang loh enggak oh enggak terus lu percaya dari mana maksudnya lu kan juga gak gak bisa percaya kata orang yang ya takutnya orang sirik kan sama kalian gua juga gak tahu maksudnya sekongkrit apa buktinya chatnya mereka chatnya tuh kayak gimana? ih nanti dia nonton aku kan gak boleh ngomong oh yaudah oke oke yaudah gini aja lah lu cuma lu gak ngomong tapi lu apa lu geleng-geleng atau lu bener chatnya tuh ehm ciuman kiss karena buat cowok itu udah lewat batas kalau enggak rasa frontal itu tapi maksudnya mereka kayak janjian pergi bareng terus kayak oke check-in ya? check-in bareng gak? aduh gini aku merinding dong sumpah aku merinding banget deh ya pokoknya intinya udah cukup udah bukan cukup lagi sangat kuat lah untuk yaudah pokoknya oke dan dia ngaku dia ngaku gak? dia gak ngaku dong aku chat terakhir dia dia pertamanya denial kayak wuuuh gitu kita debat terus akhirnya aku kasih bukti der 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 dia gak bales lagi whatsapp tuh oh iya? berarti putusnya lewat whatsapp enggak kita malah putusnya sebelum itu putusnya karena apa? jadi putusnya karena dia alasannya gini aduh lucu banget sih dia lucu banget dia tuh alasannya putusnya katanya kayak dia ngerasa latar belakang kita tuh beda tapi kan dia ngejar lu dulu aku di entertain dia di pendidikan nah terus dia bilang gitu kayak dia tuh ternyata gak kuat dengan ya mungkin aku dengan ada konten di cium cium cowok dan segala macem bla 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 gitu alasannya dia waktu itu itu terus kayak dia tuh belom belom bisa fokus karena harus fokus sama keluarganya hmm kalo lu kalo lu gak bisa karena latar belakang atau pikiran kita yang berbeda ya kenapa gak dari awal iya kamu tau kenapa lu getal banget terus terus kayak yang kedua eh ini lucu ini fakta lu aduh sebenernya aku gak mau cerita disini mantar aja lah kok sendiri aja lah jangan dimasukin ke channel ini ini aduh kocak banget dah asli udah gak apa-apa sekalian lihat nih tanggung nih ini kentang nih definisi kentang nih sebenernya aku gak bisa di entertain aku tuh ternyata aku tuh pendidikan sedangkan dunia kamu tuh yang begini-begini begini-begini gitu dia jadi apa adanya dia mungkin sampai sekarang bisa temenan sama kita semua ya benar dulu gagal nikah masalahnya apa gak usah terlalu detail tapi kayak izin restu oh enggak kesetiaan oh yang selingkuh siapa lu diselingkuhin pertama dia abis itu aku oke setelah lu tahu dia selingkuh iya berarti lu bales revenge iya selingkuhan lu libra libra jadi udah dia selingkuh lu tahu dia selingkuh lu mau bales jadi udah kacau kan hubungannya kacau tapi pas lu mau nikah itu berarti selingkuh setelah udah mau nikah udah lamaran udah set tanggal segala macem udah udah anjir hmm untung jadi komika lu ya kalo gak jadi orang biasa mungkin udah masuk rumah sakit jiwa iya justru biar gak gila makanya jadi secara komedian aku jadi lu trauma tadi lu trauma jadi iya kan makanya aku ngilangin trauma bentar bentar iya dong iya dong lagi wawancara sama ini dong membawa acara ke metro tv ini adekku adekku halo halo jadi waktu pas aku yang sama batalika traumanya kan 3 tahun tuh iya ngilanginnya kan nah kalo sama yang ini karena aku udah jadi senap komedian jadi kayak fondasi aku lebih kokoh gitu untuk untuk kalo aku dulu kan ya Allah dulu tuh aku cukup banget kekerjaanku cuma kuliah ngajar kuliah ngajar jadi ketika dikecewain drop banget gak punya temen kalo sekarang udah lebih kuat trauma ada cuma aku tau cara ngatasinnya jadi kalo ketika aku dapet kenal cowok langsung aku tembak kamu gay gak gitu? hehehehe hehehehe eh kiki aku mau kenalan kok bentar kamu gay gak? oke kalo gay kita temenan aja ya kalo gak masuk kolom yang sebelah gitu ya iya gitu kalo gay kita temenan aja gak apa-apa atau mau pansos kimik ayo gitu gak apa-apa yang penting share kalo aku sama aku bahas lo gitu banyak orang yang terkaget-kaget tiba-tiba aku langsung nanya gitu iya lu beneran udah tanya lu gay atau lah kalo gay mana ngaku dong ngaku ya ada yang awalnya gak ngaku terus aku jelasin Jadi agak kemana tuh begini terus dia bilang ya ki sebenernya jujur aja ya aku aku juga di dunia rainbow tapi aku pengen tobat gitu ada yang gitu hehehehe terus aku bilang udah lu gausah tobat udah kita temen aja apa-apa ayo mau gue jualin produk lu gimana ha ayo ya iya iya eh ini jauh banget dari materi materi gue loh ini jauh logo kesini dari materi gue Eh Ki, gue punya pertanyaan Gue namanya, namanya pegel Pertanyaan Google Jadi gue akan browsing nih Google Dan lo jawab aja, karena ini yang banyak orang pengen tau nih Mengenai lo Ki, gue kan browsing Google yang sekarang ya Ini gue Google ya Ki ya Ini gue Google Terus udah gitu nanti lo jawab Ini gue cuma tulis Kiki Saputri Nih pertanyaannya Kiki Saputri mau dicium siapa? Kalau aku sih pernah mimpiin Mimpiin yang aku ciuman itu sama Bang Reza Karena kayaknya ciumannya kalau beneran gitu Kenapa bulunya ya? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati